Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera Halo Dulur, pada tayangan kali ini saya akan membahas tentang jenis bidang pekerjaan atau peluang usaha paling menjanjikan di tahun 2023 jadi monggo disimak Dulur mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Anda semua Uli Jeng Rahayu, Sugumida Ngetaken Menghadapi tahun 2023 yang menurut pakar ekonomi akan terjadi resesi maka di video ini saya akan menyampaikan solusi untuk dulur-dulur semua yang barangkali jenis pekerjaannya itu turut berdampak dan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan ide bisnis atau peluang usaha yang paling menjanjikan atau yang paling menguntungkan di tahun 2023 dan barangkali ini bisa buat bahan pertimbangan Anda semua sebelum melentukan pilihan jenis usaha yang akan saya sampaikan lalu ide bisnis atau peluang usaha yang paling menjanjikan itu apa saja? yang pertama bidang pertanian nah ini karena menyangkut mengenai pangan ya pokok ini semakin lama itu nggak semakin murah justru semakin mahal jadi bagi Anda yang memiliki lahan ya itu jangan dijual sawahnya ya digarapai, digarap diwisawai dan kalau yang nggak punya lahan itu bisa dengan sistem hidroponik ya contohnya seperti nanam paprika atau yang sesuai dengan yang Anda suka karena ini lambat laun akan sangat menguntungkan bagi Anda yang kedua itu adalah usaha kuliner ya makanan dan minuman tradisional kenapa kok yang tradisional? karena orang nanti ya kalau apa-apa sudah mahal mereka akan mencari makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau dan juga makanan sehat kan kalau tradisional itu kebanyakan makanannya sehat nggak ada bahan pengawetnya ya tapi sesuaikan dengan harga sesuai lokasi ya kalau makanan tradisional itu sebenarnya masih banyak yang suka hanya saja kadang-kadang harganya itu jangan disamakan dengan makanan-makanan modern saat ini karena nanti kalah contohnya gini ya hamburger itu seporsi misalnya harganya 10 ribu terus jualan makanan tradisional kayak cenil, gatot, tiul gitu ya di harga sama 10 ribu ya jelas kalah akhirnya orang nggak mau beli tiwong makanan jajanan tradisional kok disamakan dengan makanan modern makanya harus berani menurunkan sedikit menyamakan sesuai lokasi ya kecuali bukanya di mall gitu jualan cenil 10 ribu jualan tiul 10 ribu itu cocok tapi kalau di lingkungan Anda sesuaikan dengan harga yang pantas juga kemurahan juga kelarangan supaya laris dengan menjual makanan atau jajanan tradisional itu secara tidak langsung akan memperkenalkan daerahmu sehingga akan terkenal oh daerah kediri misalnya ya terkenal dengan nasi pecelnya maka nasi pecelnya ini enak, murah, bersih, higienis nah itu bikin orang lain ya yang wisatawan yang masuk itu jadi pengen tahu rasanya nasi pecel itu yang gimana nah itu yang bikin peluang usaha baru ya atau ide bisnis baru dengan menjual makanan atau jajanan tradisional dengan mengedapankan ikon daerah masing-masing peluang usaha menjanjikan di tahun 2023 berikutnya itu adalah penyedia atau jualan kebutuhan anak ya kenapa? karena orang tua itu lebih mengutamakan anak contohnya seperti jual susu kemudian jual popok kemudian kebutuhan bayi ya anak maka seperti gedong terus apa lagi itu ya kaos tangan anak, kaos kaki anak kebutuhan bayi itu lebih pasti dibutuhkan ya daripada kebutuhan orang dewasa maka ketika menghadapi masa-masa sulit maka kebutuhan bayi itu tidak bisa disekip orang-orang akan tetap membeli kemudian yang keempat ini ada budidaya ikan lele atau jamur tiram ya kenapa kok haruskan lele sih? kenapa kok tidak yang lainnya? karena kalau lele ini mudah ya dan tahan secara harganya itu juga lebih terjangkau ya daripada harga daging ataupun ikan lainnya selain dijual juga bisa dikonsumsi sendiri jadi lebih efisien kalau lele ini lalu usaha paling menguntungkan ini juga ada pada jualan tembako linting ya kenapa demikian? karena penikmat rokok ini ternyata banyak ya karena harga rokok juga mahal kalau mau produksi rokok ini juga izinnya sulit ya tidak mudah jadi jualan tembako nya untuk ngeracik sendiri ya nanti bisa dijadikan alternatif bagi para perokok jadi ini juga berpotensi besar dulur ke depannya ya untuk usaha jualan tembako linting ini kalau harga rokok makin mahal untuk menghemat maka para penikmat rokok akan mencari alternatif ini dicoba saja bagi anda yang penikmat rokok ya coba ngeracik sendiri bikin lintingan sendiri nanti kalau tahu ya tahu bedanya harganya dengan harganya rokok dengan bikin sendiri ini ya tembako linting ini maka mereka akan mencari yang tembako linting ini dan ini adalah peluang usaha bagi anda ya yang barangkali belum banyak yang tahu ini usaha tembako linting ini berikutnya adalah usaha pengolahan minyak jelantah minyak bekas pakai ini bisa diulah untuk dimanfaatkan sebagai pupuk tambahan untuk tanaman kemudian sebagai pangan unggas ataupun sebagai bahan bakar biodiesel nah ini peluang usaha yang bagus ini ya kedepannya untuk tahun 2023 berikutnya ini bisa usaha pengolahan limbah plastik atau manajemen sampah ya bagi anda yang memiliki banyak plastik bekas ini bisa dikumpulkan bisa dijual atau bisa dibuat bahan kreatif ya di itu kan ada tuh ya cara-caranya tutorialnya bisa juga ya bahan plastik ini didaur ulang kembali bisa untuk pot atau yang lainnya maka dari itu tahun 2023 nanti limbah plastik itu juga masih banyak tulur ini bisa dimanfaatkan bagi anda ya yang barangkali belum tahu mungkin sisa-sisa bekas plastik di rumah tangga dibuang ini bisa dikumpulkan bisa dikreasikan untuk usaha yang berikutnya menjual barang elektronik hemat listrik karena listrik makin naik terus ya nah ini maka orang-orang pengennya sih hidupnya tetap simple ya menggunakan barang-barang elektronik tapi yang hemat listrik maka akan banyak yang berburu barang elektronik yang hemat listrik jadi bagi anda nih ya yang jualan barang-barang elektronik cari yang hemat listrik supaya nanti ketika banyak orang mencari itu anda sudah menyediakan peluang usaha yang paling menjanjikan di tahun 2023 nanti juga ada pada jasa logistik bagi anda yang memiliki gedung ini bisa disewakan ya atau bangunan yang tidak terpakai ini bisa dimanfaatkan disewakan ya ataupun jasa logistik ini bisa seperti kurir ya mungkin di resesi nanti itu ada penurunan untuk jenis pekerjaan ya seperti kurir tapi kurir ini tetap akan bertahan ya karena dilihat secara efektifnya efisiennya orang masih membutuhkan masih banyak yang membutuhkan kurir juga dan kalau dipikir-pikir mereka itu daripada kolaan sendiri daripada mengirim sendiri ya ngambil sendiri ya datang beli sendiri mereka memilih tetap menggunakan jasa kurir jadi jasa logistik seperti kurir ini juga ini masih sangat menjanjikan di tahun 2023 meskipun mungkin sebagian masih ada penurunan tapi masih sangat menjanjikan dan yang terakhir adalah layanan jasa kesehatan nah ini anda bisa menjual ubat ya ubat-ubat secara pasaran ya tentunya kemudian bisa juga jamu dulur lebih baiknya itu sebenarnya jamu tradisional handmade itu lebih disukai banyak orang sebenarnya asalkan yang alami ya tanpa bahan pengawet dan juga murni karena orang di 2023 itu yang dicari itu murninya ya yang benar-benar gitu ya misalkan jual madu ya madu yang tenanan bukan madu yang oplosan ya dan juga selain obat jamu itu juga bisa jasa kesehatan pijat ya jasa pijat kesehatan ya dulur karena apa? tidak semua orang sakit itu memerlukan obat ada yang memerlukan pijatan ya pada orang kasus-kasus sakit tertentu kayak kecek lho terus kayak yang pegal-pegal gitu mereka lebih membutuhkan jasa pijat nah ini masih sangat bagus ya untuk di 2023 nanti tinggal bagaimana anda mengembangkannya mempromosikannya dan membranding diri anda karena setiap maju tidaknya usaha itu tergantung pada personal brandingnya jadi anda harus benar-benar bisa menjaga image sebaik anda ya dulur kalau usaha meliputi makanan ataupun jasa itu benar-benar anda memberikan pelayanan yang baik ya supaya orang itu akan mengenal anda karena orang itu biasanya lebih cepat itu berkembangnya dari mulut ke mulut ya sebagus apa pelayanan anda maka anda akan tetap dicari oleh pelanggan jangan mencari pembeli tapi carilah pelanggan dengan mengutamakan pelayanan dan kualitas sebenarnya masih banyak lagi ya peluang usaha yang lain tapi yang saya sampaikan ini adalah salah satu diantaranya dan ini mudah-mudahan bisa membantu solusi untuk anda yang mungkin bingung menentukan usaha apa yang harus dilakukan di tahun 2023 yang barangkali anda terdampak seperti kena PHK barangkali ya mudah-mudahan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi anda semua saya mohon maaf dulur apabila ada salah kata dalam menyampaikan saya Fitri Ika salam rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu selamat menikmati